cek cek one cek kalau oke micnya kasih tahu boleh cek one cek ntar ya sound cek dulu ibu-ibu sebentar aman oke aman ya bismillah semangat 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim segala puja-puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat ke dunia kasih sayangnya alhamdulillah ibu-ibu yang rahmat oleh Allah jumat ini kita ketemu lagi jadi kita agak rutin nih ya jumat ketemu terus nih semangat gitu semangat bismillah alhamdulillah ya mudah-mudahan seperti apa yang selalu kita menjadi spirit bahwa belajar itu adalah tanpa batas gitu ya tidak ada kata terlaman untuk belajar dan semangat belajar itu rejeki jadi ibu-ibu kalau punya semangat belajar jangan lupa itu rejeki besar gitu kita harus disyukur karena kalau kita nggak punya semangat belajar cek ini kita dikasih waktu lagi untuk sama-sama belajar salawat serta salam itu juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul wabarakatuh khusus bagi kita besar kita rasulullah Muhammad selalu walaikumsalam pada para sahabat-sahabatnya tabiin tabiin pemuka-pemuka agama wali-wali Allah pejuang-pejuang bangsa dan mudah-mudahan sampai kepada kita amin amin ya Allah ibu-ibu sehat semuanya alhamdulillah udah sarapan udah kenyang udah waduh pagi makroni udah semua udah lah top ya berarti tinggal belajar gitu ya tapi kekenyangan tuh agak bahaya sih ya ngantuk pagi-pagi kekenyangan jadi ngantuk oke ibu dan bapak sebelum kita mulai eh nggak ada bapak ya ibu-ibu sebelum kita mulai kita hening sejenak seperti biasa kita santai dan rileks kita ber al-fatihah supaya nggak terlalu sibuk pikirannya supaya kita hadir utuh disini saat ini atensinya baik fokusnya baik dimana atensi dan fokus yang baik tentu kita akan menyerap apapun pembelajaran lebih baik lagi oleh karena itu kita hening sejenak al-hadiniyah al-fatihah aw'zubillah amin 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 ya Allah ya Allah amin atur Nuhun terimakasih senantiasa kita sudah hadir utuh disini saat ini pikirannya nggak loncat-loncat gitu pikirannya nggak dimana-mana karena rata-rata buh tubuhnya disini pikirannya di PIM gitu ya tubuhnya disini pikirannya di pasar gitu jadi belajar tuh kadang-kadang nggak fokus gara-gara kita tidak melatih pikiran hadir disini gitu maka atensi itu penting sekali fokus itu penting sekali gitu ya oke hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih ingat pembelajaran terakhir ibu-ibu? masih ingat nggak? kemarin kita bicara tentang software dan hardware ya saya review sedikit boleh ya supaya ingat-ingat reminding terus supaya kita jadi lebih refresh gitu oke kita udah bahas bahwa dalam konteks yang kita bahas ini dalam persepsi ini intinya rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mudah-mudahan udah nggak asbun nih nggak hanya bunyi gitu tapi mulai geresapi oh iya ya aku berasal dari dia dan akan kembali ke dia dalam perspektif ini gitu artinya yang udah kita pelajari bahwa kita ini semua mau pulang mau apa bu? pulang ya jadi pulang itu adalah tujuan inti dari quote and quote ya dari hi hidup kita mau pulang berarti sekarang kita lagi berbicara dalam konteks yang namanya perjalanan maka dalam perspektif tasawuf pejalan itu namanya suluk bu suluk suluk itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan sering disebut kalau pakai bahasa agak keren sedikit sulukers gitu orang yang sedang melakukan perjalanan pertanyaannya kalau kita mau melakukan perjalanan berarti yang harus kita tahu apa bu? kalau mau ke titik sampai yang harus tahu apa? perjalanan iya kan perjalanan prosesnya tujuannya saya kalau nggak tahu tujuannya mau kemana nggak sampai sini gitu betul nggak? jadi saya bisa datang ke sini karena saya tahu tujuannya karena saya tahu jalan menuju ke sini makanya kita sampai gitu ya nah perjalanan menuju tujuan perjalanan menuju sampai prosesnya itu namanya adalah belajar gitu makanya kalau kita pinjem statementnya Nabi Muhammad belajarlah dari buayang hingga liang lahan jadi ibu nggak ada kata berhenti belajar dalam hidup itu nggak ada jadi nggak bisa misalnya wah aku tuh udah 70 aku tuh udah 80 udah nggak harus belajar nggak gitu karena kalau kita kehilangan momen belajar kita kehilangan momen bergerak gitu karena kalau tidak belajar kita hanya memiliki memori dan data yang sama dengan hari kemarin dan ruginya kalau memori kita dan data yang sama dengan hari kemarin pilihan kita sama outputnya juga sama jadi rugi kalau orang data memori pengetahuannya nggak bertambah dan nggak bertumbuh gitu kira-kira maka poin utamanya adalah mari terus semangat untuk belajar setuju ya? same belajar tuh udah bu long life education belajar itu seumur hidup maka saya sering menyebutkan hidup ini adalah the school of life sekolah kehidupan setiap jam adalah jam pelajaran setiap tempat adalah tempat belajar dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran ya pasti mau memberikan pelajaran makanya ilmu pertamanya Nabi Muhammad itu disuruh ikro ikro kalau di kelas TK diartikan baca tapi di kelas kesadaran ikro itu artinya observasi menelaah gitu jadi mengikro itu bukan masalah suluk bukan bukan masalah pulang bukan tapi lebih dalam ini makna untukku apa ya ini makna untukku apa ya karena setiap pembelajaran itu semua makna untuk diri sendiri oke Bu karena maaf ya rata-rata ketika dapat pembelajaran yang paling dilupain itu diri sendiri Bu contoh begitu buka ayat jangan ngomongin orang yang kepikiran temennya ih si ibu ini banget si ibu ini banget si ibu ini banget gitu ih dia banget dia banget gitu nah sekarang harus diganti begitu apapun pembelajaran nomor satu aku banget nih gitu karena segala sesuatunya bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri bahayanya pengajian diulang-ulang karena pelajarannya gak lupa untuk dirinya jadi gak ada perubahan gitu loh Bu dan penilaian ahlak gitu gak di pengajian enggak gak ada Sok ibu cari di Quran Allah beserta orang yang rajin ngaji gak ada Sok betul gak even Allah beserta orang yang rajin tahajud gak ada tapi Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik gitu maka jangan lupa semua jembatan ini outputnya adalah ahlak perilaku jadi ibu jangan salah amaze nih ngelihat orang rajin ke masjid bu soleh banget belum tentu ngelihat orang banyak baca ayat tau ayat tau hadith bu soleh banget belum tentu karena output kesolehan tidak terletak dari pengetahuannya tapi terletak dari bagaimana dia memperlakukan orang lain betul gak berarti output dari pembelajaran kita adalah memperbaiki hubungan dengan diri untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain karena kalau orang sama diri sendiri gak baik hubungannya sama orang pasti gak baik aja pasti pasti gimana kita mau menerima orang kalau kita tidak menerima diri gitu jadi kunci utamanya adalah diri nah dalam konteks quran ibu-ibu jangan lupa ya ini saya tulis PR ya kalau PR apa bu artinya nggak dibaca lagi jangan disimpan bu catatan jangan dijadikan arsip bu ini catatan saya selamat 20 tahun ngaji ada 50 buku iya tapi jadi arsip gitu jangan jangan tapi dijadikan sebagai referensi untuk diulang sebagai reminder gitu gitu ya makanya kenapa sih imam ali tuh bilang gini catatlah ilmu sorry bukan catatlah ilmu sorry gini ikatlah ilmu dengan mencatat karena segala sesuatu yang ibu catat itu akan lebih masuk ke dalam proses kesadaran gitu ya karena quran itu ngomong gini wakulu sogiri wakabiri mustator segala urusan yang besar dan urusan yang kecil tertulis karena kenapa yang nulis aja lupa apalagi yang nggak gitu sip ya maka mencatat itu tapi sekarang udah ada recording enak ya dulu jaman nabi muhammad gak ada recording dikirim sip aman nanti saya susun list ya nanti saya kirip supaya nanti ibu H-1 H-2 sebelum kita ketemu lagi ibu tonton dulu gitu karena semua pembelajaran kita pasti nyambung gitu gitu ya oke sampai sini sip oke jadi hidup pasti mati nggak jadi tujuan hidup untuk apa awas nih jawab mati lagi nih untuk pulang sip mantap nah sekarang pertanyaannya yang akan pulang itu itu diri kita nggak iya saya mau nanya gini ibu-ibu maaf ya ini penting untuk disadari oh iya saya mau tadi lupa nih ke 17 ayat 14 dulu 17 surat apa al-isro 17 ayat 14 itu kalimatnya gini awzubillahiminasayitonirajim Bismillahirrahmanirrahim ikro kitab baka ikro itu observe telah kitab baka itu adalah kitabmu dirimu telah ahlah selalu dirimu telah ahlah selalu dirimu diulang-ulang jadi ibu-ibu kita harus latihan apapun yang terjadi nomor satu tolong tanyakan ini makna untukku apa ya itu dulu aja begitu ngeliat orang marah ini makna untukku apa ya begitu ngeliat sesuatu ini makna untukku apa ya karena segala bentuk kejadian yang datang ke kita pasti itu namanya pesan apa bu pesan itu tanda tanda bahasa Arabnya ayat sekarang saya nanya dulu gini ibu-ibu kalau dengar kata ayat yang langsung kepikiran apa kur'an kur'an betul gak padahal ayat itu tanda sekarang saya tanya ada lampu merah begitu merah dia maju kira-kira dia pandai membaca tanda gak enggak padahal ngaji tiap hari gitu betul gak ada tulisan P dicoret eh parkir dia pandai membaca ayat gak padahal tiap hari ngaji aneh gak berarti orang bisa tidak buta huruf tapi dia buta makna buta arti apalagi kalau kerjaannya cuma hatam betul gak kalau hatam orang buta huruf gak enggak tapi maaf apakah dia pasti ngerti isinya belum tentu maka tidak buta huruf belum tentu dia memiliki makna maka jangan buta huruf jangan buta makna sampai sini oke sip ya nah sekarang saya tanya dulu berarti tanda-tanda ini tidak semuanya tertulis dan bukan hanya yang ada di dalam buku ini bukan bu rajin hatam tapi ada P dicoret parkir sembarangan ini berarti gak paham gitu loh bu udah jelas-jelas dilarang buang sampah ada yang buang sampah sembarangan eh gitu sholatnya rajin sih tapi buang sampah sembarangan gitu berarti dia tidak aware terhadap tanda gitu kira-kira karena nanti outputnya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan itu poinnya oke sampai sini oke ibu-ibu lemas-lemas gini oke gak ini oh siap mantang katanya udah makan banyak tadi ya oke sip ya oke ya nah pelan-pelan ya kita pelan-pelan jangan cepat-cepat santai pelan tapi dapet gitu pelan tapi bukan tapi pasti sih pelan tapi party bu hahaha oke sip ya nah udah nih suluk suluk itu adalah orang yang melakukan perjalanan ya orang yang melakukan perjalanan lebih spesifik lagi orang yang sedang menyadari perjalanan menuju Tuhan oh itu lebih spesifik lagi ya simpelnya begitu orang yang sedang sadar melakukan perjalanan menuju Tuhan itu namanya suluk suluk dalam perspektif tasawuf gitu makanya nanti ada safar suluk itu nanti kaitannya sama safar safar itu perjalanan ya nanti kita bahas pelan-pelan kesitu oke sekarang saya tanya ibu-ibu nih penting banget diantara kita pulang ke Allah barangan atau masing-masing ah udah berarti pertanggung jawaban itu ke orang lain atau untuk diri sendiri nah gitu maka cukuplah dirimu sebagai penghisap terhadap dirimu betul nggak karena pulang nggak ngajak siapa-siapa urusan pulang sendiri-sendiri dan nggak bisa diwakilkan titik jadi maaf ya nggak bisa gini nih alhamdulillah anak-anakku tuh soleh-soleha jadi aku semakin tenang ih belum tentu mau anaknya soleh-soleha ibunya nggak semakin soleh dan soleh nggak ngaruh gitu sip ya berarti urusannya adalah di diri semuanya kembali kepada diri gitu maka bu jangan apapun nggak bisa berharap sama siapa-siapa tuh nggak bisa intinya adalah diri dan Tuhan dan Allah gitu urusannya cuma disitu aja maka mengenal diri mengenal Tuhan jadi kalau saya tidak mengenal diri ya nggak bisa kenal Tuhan makanya sekarang banyak yang ngomong nama-nama Allah itu cuma kadang-kadang latah gitu bu bahasa bahasi aja sih gitu tapi nggak ngerti juga sih gitu kenapa? karena ya balik lagi dilakukan tanpa pemaknaan ya sampai sini oke? sampai sini oke? berarti sekarang saya tanya kalau mengenal Allah harus mengenal diri nggak? iya ibu-ibu udah kenal sama dirinya belum? belum hahaha 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 pengenalan diri itu proses seumur hidup ibu pernah dengar kata kunfayakun nggak? sering dengar? apa sih maksudnya kunfayakun? iya sih itu mah jawaban anak TK tuh gini gini kunfayakun itu artinya terjadi dan terus terjadi makanya kunfayakun itu adalah continue terus-menerus dan dinamis maka hidup ini punya hukum yang namanya dinamis jadi kalau kita statis kita akan berbenturan sama hukum hidup gitu makanya kalau kita tidak berhasil membuat diri kita dinamis pasti yang keluar stress, depresi, anxiety gitu ini ngaji diulang-ulang tapi hidupnya sedih mulu gitu loh kok ngaji diulang-ulang tapi stress mulu kenapa? karena jangan-jangan tidak sampai kepada pengenalan diri berarti pengetahuan yang kita dapat perlu ada waktu untuk dikontemplasikan nggak? iya makanya tafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah ratusan tahun kalau kita nggak pernah tafakur kita tidak pernah menghisap diri kita nggak tahu tidak mengenal diri gitu kira-kira jelas ya? clear ya? berarti pembelajaran ini ibu-ibu denger saya ngomong yang nomor satu dipikirin dan direnungin dirinya bukan iya dia banget ya iya ini suami saya harus tahu nih ini anak saya harus tahu nih nggak jangan gitu jangan nanti belakangan itu mah belakangan kalau ibu berubah suami pasti berubah kalau ibu berubah anak pasti berubah kalau ibu berubah tetangga pasti berubah gitu nah sekarang kebalikannya pengen semua berubah dirinya nggak berubah nggak bisa karena semua datang dari diri diri sampai sini oke ibu lebih susah mana sih pengen orang lain berubah atau pengen diri berubah mana yang lebih susah pengennya orang lain ngikutin maunya kita dan ibu-ibu perlu ngerti dalam hidup ini lebih banyak orang yang nggak ngerti kita daripada orang yang ngerti kita udah gitu aja oke sampai sini itu hukum nggak bisa nggak jadi kalau kita pengen dimengerti sama semua orang ibu lagi nyari sesuatu yang nggak ada gitu stres nanti aduh kenapa ya nah udah gitu kenapa? karena nggak ngerti aturan mainnya nggak ngerti hukumnya gitu nah belajar gini kita lagi belajar ngerti hukum hidup makanya hukum hidup itu disebut nanti namanya Al-Qur'an Al-Qur'an itu kan dari kata Koro'a Koro'a itu adalah ikro ikro itu dibaca terus menerus makanya yang kemarin kita bahas jangan hatam terus gitu tapi juga memaknai apa makna ini untukku sampai sini oke sip clear berarti proses perjalanan kita adalah mengenal diri mengenal bahasa Arabnya apa bu? A'rof maka ketika ada kata-kata ma'rifat pernah denger nggak? iya maka ada ma'rifatullah maka sebelum ma'rifatullah kita ma'rifatunas dulu saya kenal diri semakin saya mengenal diri pasti saya mengenal Allah dan kalau ngajinya nggak sampai ma'rifatullah berarti tidak masuk ke dalam pengenalan diri gitu sampai sini oke ulang ya ulang 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 gini 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 diri ini kita sebut nas kul a'uzu birob nah kalau ma'rifatunas mengenal diri terjadi itu pasti akan terjadi juga ma'rifatutullah saya mau nanya dulu gini deh ibu-ibu kenal Allah nggak? iya ih diem terus selama ini nyembah siapa? ya dah siap nggak? begitu tiap hari sholat tiap hari puasa umroh udha haji ujah begitu kenal Allah nggak? diem iya ya gitu terus selama ini ngapain? gitu tapi nggak apa-apa juga kan semuanya juga adalah pro proses jawabnya nanti setelah 20 pertemuan baru ngerti kan proses ya kita sekarang setiap saat lagi mau mengenal Allah bu ini perumpamaan ya saking gedenya nggak bisa kenal langsung nggak bisa proses demi pro proses sip ya cuman maksud saya gini jangan sampai ngaji diulang-ulang tapi makin nggak kenal sama Allah gitu loh bu karena Tuhan tuh ada dua Tuhan tuh ada dua satu Tuhan yang kita ciptakan yang kedua Tuhan yang menciptakan kita nah jangan-jangan yang disembah Tuhan yang kita ciptakan terus gitu betul nggak? contoh-contoh-contoh ada orang yang menuhankan harta nggak? ada berarti dia menyembah Tuhan yang dia ciptakan harta mulu yang dipikirin jabatan mulu yang dipikirin bu anak bisa jadi Tuhan nggak? bisa gitu sip ya oke sampai sini ibu kalau syahadat ngomong nama Tuhan nggak? ada ilah ada Allah betul nggak? saya mau nanya ilah sama Allah beda nggak? beda nah ini bahaya kan ya? coba dengerin lu dengerin kalimat ini ashadu Allah ilah 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 betul? ada ilah ada Allah udah gitu berani lagi aku bersaksi lagi betul nggak? iya berarti kalau bersaksi udah bersaksi menyaksikan belum? iya kalau udah ngomong aku bersaksi udah menyaksikan belum? iya harusnya makanya tadi saya bilang bu orang yang syahadat itu banyak bahasa basi aja ngomong bersaksi nggak ngomong ilah nggak tahu ngomong Allah nggak ngerti pokoknya gitu aja tapi nggak apa-apa juga itu pada tahapan level yang berjenjang renungin dulu sedikit nih kita pemanasan dulu ya warming up dulu sedikit baru kita mulai belum mulai belum tenang sedikit lagi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain apa bedanya Tuhan sama Allah Tuhan banyak kalau Allah Satu Oke Deal Eh ragu-ragu Deal gak Deal Saya mau nanya Di surat 58 ayat 7 Nah di surat 58 ayat 7 Tuh ada kalimat gini Kalau kamu bertiga yang keempatnya aku Kalau kamu berlima yang keenamnya aku Betul kok? Pernah denger itu? Karena aku beserta kamu dimana saja kamu berada Sip Sekarang saya tanya Ulang 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 Tuhan tadi apa bu? Tadi-tadi Tuhan apa? Banyak kan gitu? Allah? Satu Deal? Sip Ini ada 30 orang nih yang datang Yang ke 31 nya siapa? Sip mantap Di tetangga ada 4 orang Yang kelima nya siapa? Berarti disini ada Allah gak? Ada Di tetangga ada Allah gak? Jadi ada berapa? Banyak Banyak Nah Ih Ulangi Ulangi Ayo Ya Bu Sila pertama Pancasila apa bu? Tuhan Nah Ini kalau ditanya tau gitu Disitu Disitu terminologi nya menggunakan 1 atau Esa? Esa Kenapa begitu? Satu Satu sama Esa sama gak? Sama Wah ini bahaya nih Gue kalau Tuhan satu Bisa dibagi dua Jadi Tuhan 0,5 Bisa gak? Bisa Karena kan satu Bisa nambah satu Betul gak? Allah itu gak satu Esa itu artinya menyatu Satu dan menyatu Beda gak? Beda Beda Maka Esa nya Tuhan bukan satu matematik ini nih Jumlah Bukan Tapi dia selalu menyatu Berarti kalau disini ada satu Disitu ada satu Dua-duanya jadi dua gak? Enggak Karena disini menyatu Disitu juga menyatu Gitu loh Sampai sini oke Berarti ini bukan bicara Angka Berapa Jumlah Bukan itu poinnya Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah dikit lagi nih Wah ini kita belajar Anak TK dulu boleh ya Ibu-ibu ya Kenapa di Pancasila Kalibatnya ketuhanan Kenapa? Kenapa gak? Tuhan yang Maha Esa Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa Kenapa? Banyak aliran Banyak aliran Banyak aliran Iya oke Enggak Enggak Dengerin dulu pertanyaan Dengerin dulu Tapi itu udah bagus ya Ketika ada asbun Langsung sadar Aku asbunnya Itu bagus banget Bagus Daripada gak sadar sama sekali Betul gak? Nah simp Kenapa di Pancasila Kenapa menggunakan Kata awalan Ke Kenapa begitu? Nah gini 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 Udah kalau mungkin Ketuhanan gak terlalu familiar ya Ibu kalau ngeliat orang Ada gak bahasa Ini kayaknya dia lagi kesetanan Bisa gak? Kese Berarti kalau dia lagi kesetanan Dia lagi ngapain? Kemasukan Ya kemasukan lah bahasanya Boleh lah Tapi maksudnya Ada sifat setan Yang sedang terjadi Betul gak? Berarti Ke ini berbicara Sifat Sifat Kalau ketuhanan Maksudnya apa? Sifat Sifat Tuhan yang selalu Menyatu dengan dirimu Gitu loh Bu Betul gak? Ibu sering upacara gak? Ya udah Udah ya Nah ini nanti kita bahas Di pertemuan 6 berikutnya Cuman Cuman gini loh Bu Supaya kita mulai ngerti Ternyata ya yang aku nggak tahu itu banyak banget. Gitu loh, Bu. Karena kalau kita sadar bahwa yang aku nggak tahu banyak banget, kita nggak terlalu sibuk nyalah-nyalahin orang. Sibuk bahwa aku mending nyari tahu daripada so tahu. Gitu loh, Bu. Betul nggak? Ini sekarang tahunya satu udah menyalah-nyalahkan orang yang tahunya sepuluh. Baru baca satu kitab, udah nyalahin orang yang baca seratus kitab. Kenapa? Karena limitasi pengetahuannya baru segini. Gitu intinya. Sip ya? Oke? Clear? Paham sampai sini? Artinya di pemanasan ini ingin selalu mengulang-ulang, yuk ibu-ibu buka pikiran, buka paradigma, buka hati kita. Terlalu banyak yang kita nggak tahu, mending kita terus belajar untuk jadi tahu. Sudah gitu. Setuju? Setuju. Nah, pintu keterutupan pelajaran kalau kita udah ngerasa benar, udah gitu aja. Begitu ngerasa benar, selesai. Selesai. Sombong. Karena hanya kesombongan lah yang menutup pintu ilmu. Makanya Imam Ali lagi-lagi ngomong, undur makola, walatandur makola, jangan lihat siapa yang ngomong. Lihat apa yang diomongin ya. Karena mungkin itu pesan penting untuk kita. Sementara kalau kita, ya balik lagi ya, gengsi gitu, denger orang ini ngomong, ah nggak mau denger, ah kenapa? Dia yang ngomong sih, gitu. Padahal omongan dia bisa jadi ilmu buat kita nggak? Iya. So, itulah kenapa salah satu kunci kemarin, ingat ya, rendah hati. Jadi kalau pengajian tidak membuat kita semakin rendah hati, there is something wrong, gitu. Selesai ngaji jadi nyalah-nyalahin orang, kan aneh ya. Selesai ngaji jadi mengkafir-kafirkan orang, kan aneh, gitu. Sampai sini oke, Bu? Oke. Sip? Oke? Udah lumayan warming up-nya oke? Kita mulai. Bismillah. Nah, ini kemarin variable-variable yang kita bahas. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pemahaman diri di level yang agak lebih dalam satu senti aja, jangan jauh-jauh. Ya, satu senti jangan jauh-jauh, Bu. Bu, mending berubah sehari satu persen daripada enggak sama sekali. Betul enggak? Karena setahun ibu-ibu perubahannya 365 persen. Nah, satu persen aja jangan banyak-banyak, gitu. Jadi mending sedikit tapi diulang-ulang, dengan banyak tapi sebulan sekali, gitu. Kenapa? Karena yang penting tuh repetisinya. Repeat all is the key. Karena we are what we repeat. Kita tuh apa yang kita ulang-ulang. Akan jadi kita sekarang. Jadi ibu harus dicek, mengulang-ulang tiap hari ngapain aja, tolong ditelah, gitu. Karena nanti ada orang ngomong gini, aku tuh orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah, masalahnya. Betul enggak? Kalau kita tiap hari marah, jadi pemarah enggak? Iya. Berarti marah dilatih enggak? Iya. Makanya kalau udah tahu pemarah, jangan latihan marah mulu, gitu. Nah, orang pengen bahagia, jarang latihan bahagia gitu loh, Bu. Karena mungkin lupa bahwa mau itu bahagia, mau itu tenang, mau itu damai, kuncinya latihan. Dilatih. Enggak bisa kalau enggak dilatih. Enggak bisa, tiba-tiba aku bahagia. Enggak bisa. Jadi tergantung ibu-ibu melatih apa tiap hari, itu yang ibu-ibu akan kuasai, dan itu yang akan menjadi dirinya, gitu kira-kira. Sip. Sip. Makanya ayat Quran diulang-ulang enggak, Bu? Kenapa begitu? Sip. Supaya kitanya juga mengulang-ulang. Nah, yang bahaya diulang-ulang aja lupa, apalagi enggak, gitu. Sip ya? Clear ya? Nah. Sekarang kita bicara mengenal diri level 1. Kan kemarin level 0, kan? Sekarang level 1. Bismillah ya. Kita satu senti lebih dalam sedikit. Nah, gini. Bu, saya mau nanya dulu lah. Kulun nafsin zaikatul maut. Betul? Pernah dengar ayat ini? Ada di surat berapa? 29, 57. Ada di surat 3, 185. Ada banyak lah. Tapi poin intinya, setiap yang berjiwa, bernyawa, pasti akan mengalami mati. Pasti? Pasti. Pasti? Pasti. Jadi di dalam hidup yang paling pasti apa? Pasti. Sip, clear. Pasti ya? Makanya Bu Hori bilang, sorry, Gozali bilang, yang terdekat dalam hidup, itu namanya, mati. yang terjauh dalam hidup, namanya, masalah, satu detik yang lalu gak bisa diulang. Oke ya? Sip ya? Oke. Berarti yang paling dekat apa Bu? Sekarang saya mau nanya dulu aja. Kenapa Allah bikin program kematian? Kenapa Bu? Mati itu program kan? Kita harus, kita pasti mati, betul gak? Kenapa dibikin sistem mati itu kenapa? Kenapa gak hidup aja terus? Kenapa? Iya, oke. Nah, betul tadi tadi Ibu. Bu, kita lahir ke sini dipilih gak? Pilih. Berarti kalau dipilih ada tugas gak? Nah. Setiap yang dikasih tugas, pasti ada satuan waktu. Saya mau langsung kejawaban dulu ya. Kenapa Allah, bikin program kematian, alasannya cuma satu, karena Allah adil. Karena Allah apa? Adil. Nyambung gak? Belum nih. Jembatannya kita harus ngerti. Saya mau nanya. Mau nanya. Besok ada anak kelas 6 SD, mau ebtanas. Waduh, zaman saya tuh ebtanas, gak tau zaman sekarang apa. Pokoknya mau ujian aja. UAS. Besok mau uAS, matematik. waktunya 120 menit. Betul, Bu? Berarti di sini pasti semua tugas ada satuan waktu. Kenapa dikasih satuan waktu? Kenapa besok anak kelas 6 ini mau ujian matematik, kenapa dikasih 2 jam? Kenapa? Bukan. Supaya adil. Betul gak? Belum, belum. Tenang, tenang. Berarti belum ada jembatan nih. Oh, mati, adil, waktu, tugas. Oh, ini variable asik nih. Sekarang saya tanya. Mau tadi malam orang ini belajar atau enggak, waktunya tetap 2 jam. Betul gak? Berarti dikasih waktu supaya ada keadilan, kamu mau belajar, kamu mau enggak. Waktunya 2 jam ya. Adil gak? Berarti waktu dalam konteks tugas, sifatnya adil. Nyambung sekarang. Sif. Berarti kalau ibu-ibu mau nanya, di mana sih letak keadilan Tuhan? Mati. Mau kamu ngerjain tugas, mau enggak, kamu ada satuan waktu. Oke? Ih, oke gak ini? Ulang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya besok mau ujian. Teman saya besok mau ujian. Saya gak belajar, teman saya belajar banget. Ya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau gak dikasih waktu, adil gak? Enggak. Enggak. Makanya supaya adil, 2 jam ya. Kamu mau belajar, mau enggak? 2 jam. Berarti kematian itu sistem keadilannya Tuhan gak? Iya. Terhadap apa? Iya, tahu manusia. Apanya? Bukan tugasnya. Ya, ulang, ulang, ulang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Gak apa-apa bu, ini karena gak biasa aja. Jangan langsung, aduh aku lemot banget. Jangan, jangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena gak biasa. Biasanya pengajiannya didongengin mulu. Masalahnya gitu. Dongeng mulu gitu. Gak diajak mikir gitu. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya dapet tugas, pasti tugas ini ada satuan waktu. Betul gak? Iya. Kenapa begitu? Biar adil. Karena nanti pada ujungnya keadilan ini akan ada pertanggung. Nah, gitu intinya. Jadi ibu-ibu daripada takut mati, mending mikirin ini nih, gitu. Aduh mati, belum siap. Ya iya, gimana mau siap. Orang gak ngerti mati untuk apa gitu. Betul gak? Karena mati mau ditakutin, mau gak pasti. Mending kita mempersiapkan dengan pengetahuan, oh ternyata mati. Urusannya sama apa? Satu, tugasku. Satuan waktu. Keadilannya Allah. Dan disitu dimintai pertanggung jawaban. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Dikunyah ya, ibu-ibu ya. Kunyah pelan-pelan. Ini gak langsung ngerti, pasti enggak. Nanti ngertinya bisa besok, lusa, bulan depan, mungkin. Tapi yang penting dikunyah dulu. Sehingga kunyahan itu akan menjadi sebuah kontemplasi gitu kira-kira. Sip. Clear ya? Yang penting tahu dulu reason-nya. Oh, berarti aku punya tugas. Dikasih satuan waktu. Selama satuan waktu ini tugasnya udah aku kerjakan dengan baik belum ya? Gitu, bu. Ibu, kalau ke orang meninggal, yasinan gak? Yasin untuk yang meninggal, untuk yang hidup. Nah, sip, mantap. Untuk sadar, saya gitu tuh nanti, gitu. Begitu saya datang, saya bakal gitu, diingetin. Saya udah ngejarin tugas belum ya? Gitu loh, bu. Betul gak? Jadi, kunci utamanya adalah kembali ke diri. Sip, gitu. Paham sama sini? Paham. Atau puyeng? Paham. Paham. Sip, mantap. Bu, kita puyeng-puyeng dulu dikit, nanti endingnya, buah, ngerti aja. Dah. Supaya nanti kita agak belok-belok dikit paradigmanya. Kenapa? Kalau kita tidak dilatih paradigma kita untuk berpikir dan untuk merenung, kita gak terlatih di situ. Makanya kebanyakan belajar agama, gak boleh nanya, bu. Udah, pokoknya ikutin aja. Pun, nanti pada tahapan tertentu, ya oke sih. Makanya kenapa Allah selalu mengatakan, di surat 10 ayat cepe dia, 10 ayat 100 nih, Allah paling gak suka orang yang tidak menggunakan akal. Gitu loh, bu. Makanya akal penting untuk di-refresh. Gitu, kira-kira. Setuju? Sip ya? Clear ya? Oke. Ulanglah sekali lagi. Hidup pasti mati. Pasti? Pasti. Oh, semantap. Kenapa ya? Karena Allah hadir. Kok bisa sih? Karena kita punya tugas. Kenapa? Karena ada satuan waktu. Ujungnya untuk apa? Udah, bu. Beres pengajiannya, udah ngerti semua ya? Udah pinter lah. Tapi kayaknya bulan depan lupa lagi sih. Jangan ya, jangan. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Berarti pertanggung jawaban ini akan berkorelasi atau akan memengaruhi diri gak? Iya. Emang dipertanggung jawabin suaminya ibu-ibu? Kan enggak. Karena kita semua akan mempertanggung jawabkan diri. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah jelas petanya, kita gak akan terlalu usil sama orang lain gitu loh, bu. Orang yang saya akan pertanggung jawabkan saya kok usil banget sama jalan orang. Usil banget sama keyakinan orang. Usil banget sama yang di luar. Ngapain? Karena pada akhirnya, semua yang akan dipertanggung jawabkan, kamu kan Allah. Betul enggak? Sip sampai sini. Sekarang kita renungkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, gimana saya mau tahu pertanggung jawaban diri kalau saya gak tahu? Yang dipertanggung jawabkan apa? Apalagi gak tahu tugasnya. Betul enggak? Nah, sekarang kalau gitu saya tanya dulu. Yang dipertanggung jawabkan dalam konteks keadilan kematian apa? Apa lagi? Oke, oke. Maksud saya, berarti ada bagian diri kita yang akan dimintai pertanggung jawaban gak? Iya. Berarti kalau ada bagian diri kita yang akan dimintai pertanggung jawaban, bagian diri itu harus selalu dijaga gak? Bagian diri kita yang mana yang harus dijaga? Nah, kemarin kita udah bahas. Kita punya software, kita punya hardware. Top! Mantap. Makanya dicek waktu wudhu. Udah bahas kemarin ya? Jadi ibu wudhu jangan gerabak gerbuk. Jangan. Direnungkan. Ya Allah ya Rabbana, pendengaranku dengar apa, penglihatanku lihat apa, mikir akan mikir apa, ngomong apa. Gitu maksudnya. Supaya kontemplatif. Selesai wudhu ada perenungan, langsung sholat, hubung, terhubung. Gitu. Tapi nanti itu kita bahas lebih detail. Nah, cuman saya mau ngebagi dulu, Bu. Saya mau ngebagi dulu. Ya. Ibu-ibu, saya mau nanya ya, simple aja. Kita ini orang atau manusia yang mana? Manusia. Ih, terenungin dulu pertanyaannya, dengerin dulu, dengerin dulu. Ini main jawab-jawab aja. Dengarin dulu pertanyaannya. Kita ini orang atau manusia? Orang. 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 Ini jawabannya menarik ya, pokoknya jawab dulu orang aja. Kalau salah, oh kalau gitu manusia. Nah, ini jawaban cap cip cip ya. Pilihan ganda. A. Orang. B. Manusia. Kalau orang salah, berarti Manu bahayanya. Nggak ngerti apa bedanya gitu. Oke, sekarang saya tanya. Udah. Orang dan manusia beda nggak? Hah? Dengerin, dengerin. Maret, kita mau masuk bulan Ramadan. Bener? Ya. Saya mau nanya. Yang disuruh puasa, orang atau manusia? Betul nggak? Berarti yang disuruh puasa, Ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikumusia. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang disuruh puasa, orang atau manusia? Ibu nanti besok Maret puasa nggak? Berarti ibu-ibu orang atau manusia? Wah, tadi manusia, sekarang orang. Nah, oke. Ini kalau kita nggak ngerti bedain mana orang, mana manusia, Bu. Repot aja. Ya. Nah. Tadi itu susah jawab karena bedanya nggak tahu gitu. Ya. Nah, sekarang kita renungkan dulu begini. Kita pakai bahasa dulu sedikit ya. Supaya mau nggak mau, kalau ngerti bahasanya, nanti kita mendalami. Karena begitu ibu cuma tahu orang dan manusia aja, sedikit 1% bisa ngerti aku ini siapa. Ya. Oke. Kita ngomong dalam terminologi bahasa Arab dulu aja. Orang dalam bahasa Arab itu sering disebut basyar. Basyar. Makanya ada basyariah. Tapi manusia dalam perspektif Quran disebut insan. Makanya adanya juga insan kamil. Betul nggak? Nggak ada kata-kata. Bukan nggak ada sih. Nggak lazim kata-kata basyar kamil. Oh, itu nggak ada. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Itulah kenapa kalau orang Jawa ngomongin orang, itu Wong. Jawa. Manusia itu namanya menungso. Iki Wong, iki menungso. Gitu nggak? Beda loh. Wong. Maka dalam konteks bahasa Sunda, ini disebut jelema. Jelema edan. Jelema edan. Iya. Makanya nggak ada. Manusia edan tuh nggak ada. Yang ada jelema edan. Dan konteks manusia itu namanya manusia. Oke? Maka kita mulai dulu nih. Gimana mau kenal diri kalau aku nggak tahu bahwa aku ini orang apa aku ini manusia? Makanya ini in person, ini human. Makanya humanity. Kemanusia. Oke sampai sini? Oke ya? Nanti ibu akan paham banget dan ini keren banget gitu. Kenapa? Karena begitu nanti kita menelah Quran, Quran tuh cuma mau menghantarkan orang jadi manusia. Nah, sekarang saya tanya. Maaf, 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 maaf. Ibu-ibu yang dirahmatilah Allah. Saya mau nanya nih. Ya. Saya mau baca surat 7179. Bacain ya. Ah, ada yang bawa Quran nggak? Ah, tolong dibacain boleh nggak? Surat 7. Al-Aroh 179. Ya, Al-Aroh 179. Ibu ada? Ya, silakan. Ya, ibu-ibu dengerin. Pakai mic ya, ibu ya, Puntan. Supaya kedengaran. Dan subuh, apa akan kami isi neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia? Akan diisi neraka jahannam dari jin dan manusia? Nanti kita ngerti apa itu neraka, apa itu jahannam. Nanti kita ngerti. Lanjut. Mereka memiliki hati. Tahan, tahan. Mereka memiliki apa, Bu? Hati. Hati, terus? Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Eh, hatinya nggak dipakai untuk ngerti atau kenal Tuhan. Lanjut. Mereka seperti hewan ternak. Eh, jangan langsung. Bukan itu. Lanjut dulu. Itu agak loncat. Mereka memiliki mata. Kayaknya loncat deh. Kelewat deh. Iya. Ah, ada ya? Iya. Ah, sip. Dan mereka mempunyai itu ingat. Ah, mata dulu, Bu. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tahan, tahan, tahan. Mereka punya mata, tapi nggak dilihat tanda-tandanya Allah. Betul nggak? Termasuk nggak orang P dicoret, parkir. Termasuk nggak? Eh, gitu. Udah, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Termasuk nggak? Dilarang buang sampah di sini. Buang sampah sembarangan. Termasuk nggak? Yes, lanjut. Dan mereka mempunyai... Dan mereka mempunyai telinga, tidak mau mendengar... Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak dipakai dengar ayat-ayat Allah, nih. Lanjut, apa kata Quran? Mereka seperti hewan ternak. Seperti apa, Bu? Hewan ternak. Ah, udah. Lanjut sedikit lagi. Bahkan lebih sesat lagi. Ah, udah. Mereka itu lah orang-orang yang ngonah. Oke, turnuhun. Terima kasih. 7, 179. 179 itu... 7 ayat setelah ayat syahadat alas tubirobikum kolubala syahidna. Itu satu tujuhnya itu kan waktu perpindahan dari rahim ke bumi, tuh. Nah, 179-nya diperumpamakan seperti ini. Ya, anyway. Saya ulang dulu. Ibu bisa dapet maknanya nggak dari ayat barusan? Ini kalian udah dikasih hati, nggak dipakai. Dikasih pendengaran, nggak dikasih intinya. Dikasih hati, mata, sama telinga. Nggak dipakai untuk mengenal Allah. Seperti apa katanya, Bu? Bina. Bina. Ya? Sekarang saya tanya. Maaf, maaf. Ada orang... Di sebelahnya... Ini kok jadi keresek-keresek ya? Cek, cek, cek. Nah. Ada orang... Ada orang... Di sebelahnya kesusahan. Dan dia melihat orang yang kesusahan cuek. Misal, misal. Kira-kira kalau dia cuek kepada orang yang kesusahan tidak mau membantu, hatinya lagi aktif nggak? Enggak. Enggak. Mati. Berarti kalau hatinya nggak aktif, pendengaran penglihatannya nggak aktif, terus apa bedanya kamu sama hewan ternak? Berarti, Bu, maaf ya? Maaf banget nih. Kenapa ini disebut hewan ternak? Karena kenapa dari semua potensi dirimu tidak ber-output menuju kepada yang namanya kebermanfaatan. Berarti meskipun saya bentuknya begini, tapi urusan saya, Bu, kalau hewan itu kan urusannya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Apalagi nanti ada kata buasnya di situ. Betul nggak? Berarti kalau begitu, yang bentuknya seperti saya, tapi perilakunya seperti hewan, tapi perilakunya nggak jauh beda sama hewan, karena kenapa pendengaran penglihatan hati dan akalnya tidak diisi oleh kesadaran, maka perilakunya nggak jauh beda sama binatang. Oke? Saya mau nanya, mohon maaf. Berarti kalau orang nggak mau norok orang lain, ininya aktif nggak? Itulah yang disebut. Terus apa bedanya kamu sama binatang ternak kalau kamu cuma mikirin makan untuk kamu sendiri, cuma mikirin minum untuk kamu sendiri, cuma mikirin diri sendiri, diri sendiri, dan sendiri. Itulah yang disebut spesifikasi kita masih ada di wilayah orang. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka orang ini lebih kepada struktur tubuh fisik. Ibu maaf ya, mau nggak mau, kita ini ya hewan sebenarnya. Tetapi hewan yang bisa berpikir. Makanya disebut hayawan natikun. Hayawan itu hewan yang bisa berpikir. Berarti kalau pikiran nggak dipakai, kita lagi jadi apa? Maka korupsilah, ngejelekin oranglah, ngegosiplah, merendahkan oranglah. Begitu nggak? Berarti derajatnya lagi turun nggak? Turun. Berarti kalau gitu, orang itu lebih kepada fisiknya, manusia itu lebih kepada derajatnya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Bu, saya waktu haji, ya saya mau cerita dikit nih. Ibu kalau yang udah pernah umroh atau haji, pasti pernah ngeliat di Masjidil Haram itu suka ada liko-liko kecil tuh. Ada perkumpulan-perkumpulan kecil. Ada satu kiai, ulama, disitu ngomong gini. Perkumpulan. Dia ngomong gini, ini mind-blowing banget ucapannya. Ini kalau nggak ngerti, repot nih. Dia ngomong gini, ketahuilah oleh kalian semua. Ini saya dapat translate dari teman saya gitu. Dia ngomong pakai bahasa armi, saya nggak ngerti kan. Dia ngomong apa sih? Wah ini ngomongannya menarik nih. Ngomongnya gini, Bu. Ketahuilah oleh kalian semua. Yang lagi sekarang toa, itu kebanyakan anjing dan babi, kata dia. Pusing tuh. Hah? Kebanyakan anjing dan babi. Oh, oke. Terus dia senyum gitu. Nah pasti pada bingung kan? Gitu. Maksud saya, tidak literer anjing yang bohong, bukan gitu. Bukan. Badannya sih manusia sih, gitu. Tapi perilakunya nggak jauh beda sama anjing dan babi gitu loh, Bu. Paham maksud saya? Sehingga mohon maaf. Penilaian ini nggak pantas disebut manusia kalau perilakunya nggak jauh beda sama binatang. Tapi binatang bukan jelek, bukan. Ini bukan ngomongin jelek atau bagus, bukan. Ini Allah mau ngajak bicara ke kita, mau ngajak mikir. Masa sih kamu manusia terus nggak beda jauh sama binatang ternak, gitu. Betul nggak, Bu? Betul. Sekarang saya nanya. Itulah kenapa awal mula Al-Baqarah bicara sapi, Bu. Betul nggak? Endingnya apa surat akhirnya? Anas. Jadi harapannya abis baca Quran, merubah kebinatanganmu menjadi Manu. Nah, gitu maksudnya. Oke, sampai sini. Clear ya? Berarti kurang lagi berbicara stage nggak? Iya. Makanya surat dan... Sorry. Surat yang paling banyak ayatnya surat apa? Nah, udah. Ini banyak banget, nih. Berarti nggak alba korohan di dalam diri kita. Banyak banget yang harus dilepaskan. Dan kita lagi belajar menuju stage yang namanya Kul Aungzu Biro Binas, gitu maksudnya. Oke, Bu. Sampai sini oke? Maka mau masuk ke stage Anas, beresin sifat kebinatanganmu. Selesaikan dulu di keluarga terdekat, maka tiganya Ali Imran. Maka kamu akan memiliki kekuatan sumber induk yang lebih baik. Makanya jadi Anissa. Maka pelan-pelan akan mendapatkan hidangan langit. Makanya limanya Almaidah. Maka kalau hidangan langitnya kita udah punya, kita bisa menternak semuanya dengan hidangan langit. Makanya enamnya ala enam. Akhirnya levelnya lebih tinggi. Makanya jadi Arof. Tapi mau naik level, pasti ada peperangan Anfal sama Ataubah. Nanti masuk ke level Yusuf, Hud, dan seterusnya. Sampai akhirnya jadi Anas. Gitu loh, Bu. Panjang. Ini kalau Hatam mulu nih, gak ngerti gitu loh, Bu. Baca aja. Tapi gak tahu stage saya lagi ada di mana, gitu. Ini dalam perjalanan nanti kita bahas satu-satu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi sampai sini, oke Bu? Oke. Paham ya? Oke? Saya komain dulu nih. Komain. Semua tentara pasti jenderal gak? Orang itu tentara, jenderal itu manusianya. Pangkat. Derajat. Maka tidak semua orang layak disebut nah. Ada guru saya, Bu. Dia psikolog. Transpersonal. Dalam spiritualnya. Keren banget kalimannya gini. Saya agak gak pede kalau menyebut diri saya manusia, kata dia. Karena saya masih belajar terus sih, gitu. Udah sebut saya aja orang, kata dia. Karena ya gimana? Saya masih dengki sama orang. Sampai bersi-benci sama orang. Belum layak sih disebut manusia. Gitu loh, Bu. Makanya, supaya menjadi manusia, disuruh puasa. Makanya yang disuruh puasa, orang atau manusia? Berarti semua ibadah kita, rangkaian merubah orang menjadi Wah, mantap. Sampai sini oke? Paham? Jadi kita ini orang apa manusia? Orang. Supaya jawabannya agak lebih menenangkan, gini aja, Bu. Kadang jadi orang. Kadang jadi manusia. Tapi seringnya jadi orang. Nah, kalau mabuk berarti lagi jadi apa? Nah, mantap. Ini kalau bicara ngobrol sama orang-orang cerdas, itu cepat ngerti, Bu. Enak gitu ya. Alhamdulillah. Sip, sampai sini. Paham sampai sini? Clear ya? Jadi, nanti kita baca Quran itu, Aduh, Bu. Ya Allah, ternyata. Gitu. Reflektif gitu. Dirasain gitu. Ya? Syarat mutlak jadi orang itu cuma tiga, Bu. Langsung aja ya. To the point nih. Kita cuma punya waktu 45 menit lagi. Saya ke sini, abis itu kita bahas tentang diri. Dikit lagi. Ibu pernah dengar nggak gini? Barang siapa membaca tiga surat terakhir Al-Quran, itu sama dengan dia menghatamkan Quran. Pernah dengar nggak? Ini diterimanya mentah-mentah. Ah, mau ngehatamin Quran. Aku lho, lho, lho. Hatam sekali. Gak gitu. Gak gitu, bukan. Tapi maksudnya, kita akan perfect jadi manusia kalau dari 112, 113, 114-nya, ini udah terwujud. 112 kan al ikhlas. Al falak. Anas. Betul nggak? Udah itu tiga kuncinya nanti di situ. Jadi, Bu, maaf ya. Jangan mengaku manusia kalau nggak punya sifat ikhlas gitu loh, Bu. Betul nggak? Sehingga orang yang ikhlas pasti melepaskan diri dari kedengkian. Maka 113-nya ngomongin dengki. Baru di situ ngomong. Cool. Auzubiro binas. Jadi, Bu, maaf ya. Kalau kita mau ngomongin ini agak serius dan agak benar, nggak semua orang layak ngomong Cool. Auzubiro binas. Lo masih pelit kok. Betul nggak? Cool. Auzubiro binas. Wah, masih ngomongin orang. Betul nggak? Ini kan jadi bahasa-bahasa. Cool. Auzubiro binas. Mali. Selesainya ngomongin orang. Maka antara ucap, laku, perilaku, ucap, pikiran, ucap sama lakunya, nggak selapas. Makanya statement-nya disuruh cool. Cool itu disuruh mengatakan nggak? Iya. Kalau udah mengatakan harusnya udah mengalami belum? Yes. Makanya kenapa tiga surat terakhir ada cool disitu? Kan yang lucu ya? Disuruh cool, diikutin lagi. Cool. Aneh nggak? Contoh-contoh. Contoh-contoh. Saya nyuruh orang lain, ucapkanlah. Berarti si orang itu harus mengucapkan nggak? Iya. Contoh. Cool. A'u. Zubiro binas. Katakanlah. Bahwa saya disini ada statement cool. Katakanlah. Si orang ini kira-kira ngulangi kata-kata katakanlah lagi nggak? Nggak usah langsung kerjain. Betul nggak? Sekarang, Cool. A'u. Zubiro binas. Ya, cool. A'u. Zubiro binas. Masa gitu? Berarti ini statement-nya adalah praktek. Oke, sampai sini. Oke, sampai sini. Jadi, Bu. Simple ya. Kita semua adalah binatang yang belajar jadi manu. Siap. Dah. Selesai. Nah, saya ngerti ucapan si ulama ini. Oh, itu maksudnya. Karena yang muter-muter di Ka'bah, itu juga nggak paham-paham amat isinya. Ngapain gitu loh, Bu. Belum rebut-rebutan, nyum hajar aswat. Pukul-pukulan. Belum ada yang nyuri. Belum ini, itu, ini, itu. Gitu loh. Yang akhirnya kehilangan hakikat, sehingga hanya ikut-ikutan. Makanya disebut binatang ternak. Dibawa ke sini sama yang ngangonnya, ikut. Dibawa ke sini, ikut. Gitu nggak? Iya. Orangnya ngomong apa? Ikut. Si figur otoritas ngomong ini, ikut. Apa bedanya kamu sama binatang ternak, tuh, kata Quran? Betul nggak? Berarti kalau kita jadi binatang ternak, kita nggak punya gimana ya bahasanya ya? Kedaulatan diri. Gitu. Akhirnya cuma ikut-ikutan. Gitu. Jelas sampai sini? Oke? Nuh jadi diam-diam gini, ibu-ibu. Oke nggak ini? Oke. Oke ya? Tempat ya? Jadi, Bu. Kita semua lagi belajar jadi manu. Berarti kalau mau jadi manusia, harus apa dulu? Iya. Berarti kalau mau jadi manusia, harus apa dulu? Harus apa dulu? Milikilah sifat ke Tuhan. Makanya silap kedua, kemanusiaan. Gitu loh, Bu. Nah, baru bisa bersatu. Karena kalau belum jadi manusia, pasti pecah terus. Iya. Kira-kira, Bu. Tapi ibu-ibu kan nggak usah gini. Ini kayaknya orang deh. Ini kayaknya nggak usah. Udah biasa aja. Ini kayaknya orang deh. Nggak usah. Udah biasa aja ya. Apalagi nanya, ibu orang manusia. Jangan. Udah biasa aja ya. Paham ya? Dapet ya? Ibu tolong di save. Ini di save. Diingat baik-baik. Nah. Sekarang saya mau nyebrang dulu dikit. Nyebrang dulu dikit. Saya mau nanya. Mau nanya. Nah, ulang, 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 ulang. Ada orang, ada manusia. Ya. Makanya kalimatnya nggak ada kalimat. Semanusia orang. Ada nggak? Yang ada apa? Seorang manusia. Bahasa gampangnya gini. Kalau orang, dia masih didominasi oleh egonya. Nafsuk. Nafsuk. Kalau manusia, dia sudah didominasi oleh Tuhan. Berarti yang jadi holifah orang atau manusia? Berarti semua orang holifah nggak? Nggak. Ah, mantap. Sip, top. Berarti semua orang yang KTP-nya Islam manusia nggak? Nggak. Semua orang yang KTP-nya Islam manusia nggak? Nggak. Berarti ditentukannya manusia dari KTP-nya nggak? Nggak. Mantap. Udah, top. Udah paham berarti. Sip. Clear ya? Sip ya? Jadi jangan ngeliat lagi apa identitasnya, apa KTP-nya, karena nggak ada kaitannya. Sementara sekarang kita dikotak-kotakin, oh pokoknya yang rejen ke masjid, yang seagama, yang seiman, pokoknya dia adalah manusia. Belum tentu. Karena kemanusiaan tidak ditentukan oleh identitas. Clear? Nah sekarang kalau gitu saya mau nanya. Maaf-maaf ya. Yang Islam itu orang atau manusia? Orang. Ini Islam. Yang islaminya adalah Manu. Wah, udah. Ibu-ibu lulus semua, boleh pulang. Silahkan. Udah bener semua jawabannya, udah pada boleh pulang. Dapat ya? Nah maksud saya, jangan sampai sholatnya rajin, tapi jadi orang mulu. Gitu loh Bu. Umroh rajin, tapi jadi orang mulu. Gitu. Makanya, nanti setiap sholat, dicek ya Allah ya Rabbana, dari subuh ke zuhur, ini aku jadi orang berapa persen, jadi manusia berapa persen. Gitu loh Bu. Banyak. Jangan-jangan kebanyakan dari subuh ke zuhur, jadi orang. Ngomongin orang mulu. Kejelekan orang. Ngegosipin orang. Pelit. Dengki. Dan seterusnya. Gitu loh maksudnya. Makanya kita dikasih checkpoint lima kali sehari. Weker. Allah wakbar. Aduh. Panggilan nih. Cek ah. Oh tadi. Nah gitu. Oke Ibu-Ibu. Siap ya. Oke ini saya cuma punya sekitar waktu 45-30 menit lagi. Saya mau masuk dulu ke level 1 diri. Belum. 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 Kan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan ya. Saya kasih bintang dulu. Satu. Ibu ingetin tentang adil. Itu satu ya. Nggak lupa kan? Coba sekali lagi. Hidup pasti mati nggak? Pasti. Jadi tujuan hidup untuk? Mati. Ya bukan. Untuk pulang. Ini inget orang lupa mati. Wajah. Bukan. Untuk pulang. Oke. Mati pasti nggak? Pasti. Kenapa harus mati? Adil. Adilnya dari mana? Ada penugasan. Setiap tugas ada waktu. Maka semuanya intinya pertanggung. Taps. Nah nanti yang dipertanggung jawabkan. Kemanusiaan kita. Nah makanya berpri ke manusiaan. Nggak ada. Mari kita berpri ke orangan. Nggak ada bu. Ya? Sip ya? Berarti tiap ngaji harus naik 1% kemanusiaannya nggak? Iya. Nggak harus sih. Tapi maksud saya. Jangan sampai ngaji diulang-ulang. Tapi kemanusiaannya nggak naik gitu. Ya? Sip ya? Nanti ibu akan ngerti betapa dahsyatnya Pancasila gitu. Bu. Top banget. Nah. Ibu sampai sini oke ya? Paham ya? Clear? Sip. Mantap. Sudah. Nah. Kenapa bu? Pancasila nanti kita bahas. Ternah bu. Yang penciptain kan founding funder kita. Itu kan bukan satu kan. Ya semua berkumpul. Itu hasil dari kecerdasan kolektif. Ya. Sudah. Kenapa bu? Yang menciptakan Pancasila adalah orang yang sudah menjadi nah. Wah hebat nih ibu-ibu. Mantap ya? Tapi hati-hati juga sekali lagi ya. Jangan ini orang nih kayaknya. Ini orang nih. Jangan. Nanti tiap hari ngeliat orang. Orang manusia. Orang manusia gitu. Jangan. Kenapa bu? Tanggal 14 kan memilih orang memilih manusia. Nah itu pertanyaan menarik. Nanti tanggal 14 kita memilih orang atau memilih manusia. Nah udah. Yang ketahu ibu-ibu masing-masing lah pokoknya. Amin. Amin. Oke sampai sini. Clear ya. Nah sekarang kita lanjutin dikit lagi. Bu. Berarti kalau kita mau lebih dalam lagi. Kita ini makhluk fisik atau makhluk non fisik? Dua-duanya. Iya dong. Maka fisiknya orang. Non fisiknya manusia. Quote and quote ya. Nanti kita ngerti. Karena ininya mah orang. Jadi ibu-ibu jangan ketipu. Hati-hati ya. Mentang-mentang fisiknya pakai baju putih-putih. Pakai kopiah gitu. Bisa jadi lebih bahaya dari binatang ternak. Makanya don't judge by cover. Kita nggak tahu. Gitu. Siap ya. Karena cover tidak menjamin. Nggak menjamin. Ya. Oke. Nah. Pertanyaan. Pertanyaan. Ibu pernah dengar goib nggak? Iya. Oke. Allah goib nggak? Iya. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Tapi sadar enak kalau udah mulai menyadari enak gitu bu. Sekarang saya tanya dulu gini. Ibu-ibu. Sifat Allah nomor satu apa? Wujud. Nah. Wujud. Wujud. Lagi mana kita mau mengabdi kepada yang nggak wujud kan aneh ya? Nanti kita ngerti itu. Sekarang saya tanya. Sepakati dulu ah. Sifat Allah nomor satu apa? Wujud. Berarti Allah goib nggak? Enggak. 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 Soalnya kalau Allah ngomong disebutin goib tapi sifat nomor satunya wujud jadi kontradiktif. Betul nggak? Iya. Nah. Artinya goib ini artinya adalah dimensi yang lain. Oh iya. Jadi goib itu berbicara dimensi. Sampai sini oke? Iya. Oke. Sekarang saya tanya. Kita ini dimensi fisik atau dimensi non-fisik? Fisik. Harus dibuktikan dulu nggak? Yuk kita buktiin. Ibu-ibu bisa ngeliat spidol ini nggak? Bisa. Bisa lihat? Coba pandangannya fokus ke spidol sama-sama ya. Oke fokus ya. Terus Ibu Marem sekarang. Spidolnya masih bisa ada di pikiran nggak? Ada. Betul? Betul. Sekarang saya tanya. Yang nyata yang di tangan saya atau yang di pikiran ibu-ibu? Pikiran. Nah ini udah mulai lagi nih ya. Ini udah setengah sebelah sih memang sih. Ulang, 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 ulang. Ulang. Ulang, ulang. Gini, gini, gini. Ini spidol. Tuh, bener nggak? Ibu-ibu bisa lihat ya. Terus Ibu Marem. Ada di pikiran? Ada. Saya nanya, yang nyata yang di tangan atau yang di pikiran? Nah gitu. Berarti yang di pikiran Ibu-ibu ilusi nggak? Maka kalau ininya udah disimpen pun masih ada di sini nggak? Maka ibu-ibu banyak orang yang ngeluh disakiti sama orang lain, digimanya sama orang lain. Orang lain itu nyakitin ngomongin kita sekali tiap hari kita ngulang-ulang di pikiran kita berkali-kali. Kebiasaan. Betul nggak? Jadi yang paling menyakiti diri kita siapa? Iya orang dia ngomongnya sekali, kita nya dipikirin mulu gitu. Kenapa bu? Iya rugi, makanya. Berarti Ibu-ibu banyak berpikir hal yang ilusi. Orang nggak ada juga. Betul nggak? Oke sampai sini? Nah, nanti kita bahas ke situ. Cuman saya pengen ngebuktiin dulu kalau ada sesuatu yang fisikal, ada sesuatu yang non-fisikal. Sip? Oke? Yang fisik itu namanya jasad. Wadah. Wadah. Oke? Berarti kalau ini jasad, wadah, wadah, ada isinya nggak? Ada. Nah, sip. Nah, sekarang saya tanya. Ibu-ibu, kalau kita berbicara dalam konteks diri yang sejati, jasad itu diri sejati kita bukan? Ulang, 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 ulang. Gini, 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 gini. Ya, gini. Sesuatu yang sejati, itu nggak pernah ada faktor potensi dari luar, nggak berubah. Nah, selalu dia, sorry, selalu tidak pernah berubah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kondisi kesejatihan itu dalam bahasa Quran disebut fitrah. Apa, bu? Maka abis Ramadan kembali ke? Nah, gitu. Ya, fitri, fitrah sama sih. Nah, maksud saya gini. Sesuatu yang fitrah, itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Diri fitrah kita, jasad bukan? Bukan. Kenapa? Ibu ngumpulin foto dari TK sampai sekarang, beda-beda nggak? Beda. Nggak usah sampai TK lah, kejauhan. Lima tahun lalu, beda nggak? Beda. Sepuluh tahun lalu, beda nggak? Beda. Mending yang mana? Yang muda. Nah, kalau jawab yang muda berarti menolak Tuhan. Berarti kalau foto dijejerin, berubah nggak? Berubah. Berarti kalau berubah, bukan aku yang sejati. Iya. Betul nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Oke. Sampai sini oke? Iya. Berarti jasad, fitrah bukan? Bukan. Jasad, diri kita yang sejati bukan? Bukan. Oke, renungin lagi nih. Ulang ya, ulang. Sesuatu yang namanya fitrah dan diri sejati, itu tidak ada kaitannya sama faktor eksternal. Tubuh ibu-ibu dulu segede gini nggak? Nggak. Imut. Nah, imut ngegedein nggak? Iya. Kenapa bisa begitu? Tumpuh. Iya, iya, tumbuh pasti. Karena dikasih asupan dari eksternal, dikasih telur, dikasih daging. Betul nggak? Berarti tubuh ini hanyalah kumpulan dari material fisik yang dikumpulkan jadi tubuh kita. Betul nggak? Iya. Berubah nggak? Berubah. Berarti yang berubah fitrah bukan? Bukan. Berarti tubuh kita, diri sejati kita bukan? Bukan. Sip, mantap. Karena baru berubah. Makanya, ibu, kalau kita memegang kepada yang berubah, pasti kecewa. Betul nggak? Karena nanti pegangan kita adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Sampai sini, oke? Maka aku tiupkan ruh. Maka nanti kita ngerti, kita semua adalah roh yang dikasih jasad. Berarti diri sejati kita ini adalah roh. Maka roh ini nanti percikannya tuh Tuhan. Nah, yang penting ngerti dulu ini aja. Bisa bedain dulu sedikit. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham? Paham? Ulang, ulang, ulang. Berarti yang primer itu rohnya atau jasadnya? Asyik, mantap. Karena jasad, maksimal tanah kusir beres. Berarti yang pulang ke Tuhan, nah, dalam perspektif ini. Oke? Maka, ini rohani, ini jasmani. Yang punya bobot, beban, material, kilogram, gramasi. Ruhani atau jasmani? Ruhani atau jasmani? Makanya ini disebut materi. Jadi kalau ibu-ibu hidupnya terasa berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik. Berat pasti hidupnya. Berarti kalau beratnya hidup, sinyal, jangan lupa meruhani. Karena kamu bukan yang materi, kamu yang ruhani itu. Jadi harus diasah, harus dilatih. Makanya kalau orang urusan materialistik terus, nggak akan ada beresnya. Menggapai, mencapai, meraih. Menggapai, mencapai, meraih. Udah aja. Kenapa? Karena dia lupa bahwa pada dasar inti bahwa sejati dirinya adalah sang roh. Oke, sampai sini. Paham? Nah, sekarang saya nanya. Ulang-ulang. Tadi mati akan dimintai pertanggung jawaban nggak? Clear ya? Oke. Yang akan dimintai pertanggung jawaban berarti apanya? Dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin. Dengerin dulu, dengerin dulu. Gini, 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 gini. Ibu, saya ambil contoh, oh, apa? Inilah saya yang satu. Anggap ini pisau. Apa, Bu? Anggap ya? Saya mau nanya. Pisau ini benda baik, benda buruk? Ini baik atau buruk? Pisau ini baik atau buruk? Jawaban yang simpel, netral. Ya? Oke. Supaya enak, bahasanya enak. Jadi ini netral nggak? Netral. Sip. Saya tanya. Kenetralan ini akan berubah menjadi baik atau menjadi buruk tergantung siapa? Tergantung tangan saya nggak? Tangan ini cuma alat. Ulang-ulang, denger dulu, dengerin dulu. Ini pisau. Ibu-ibu, nanti ibu-ibu ngerti, di luar diri kita itu semuanya netral. Ya? Yang kita anggap itu nggak baik atau nggak buruk atau itu oke, itu nggak. Bukan itunya. Pandangan kitanya. Oke ya? Dan kalau ibu-ibu udah ngeliat semuanya netral, itulah yang disebut tauhid nanti. Karena punya pandangan netral. Oke ya? Nah nanti kita paham di situ. Ulang dulu. Jadi pisau netral nggak? Kenetralannya tergantung tangan saya nggak? Tangannya, alatnya. Tangan tergantung apa? Tangan tergantung apa? Nah, berarti kita mesti ngerti yang akan membuat ini tidak netral part apa dalam diri kita. Sehingga itulah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Jadi yang dimintai pertanggung jawaban jasot atau ruh? Bukan. Di antaranya namanya jiwa gitu. Beda. Dalam bahasa Arab, jiwa disebut nafs. Makanya nafs yang buruk disebut nafsu. Karena nggak semua nafs itu buruk. Nggak. Ibu datang ke sini pakai nafs nggak? Iya, kalau nggak ada keinginan kan nggak bisa. Maka nanti nafs itu kaitannya sama ke-i-i-i-i-i. Dan nanti yang akan membuat kita menderita hanyalah ke-i-i-i. Karena salah satu pintu setan menggoda manusia melalui ke-i-i-i. Berarti kalau ibu banyak keinginan, banyak apanya? Tuh setan banget gitu. Sip ya. Makanya di surat 17 ayat 26-27 salah satu sifat setan adalah membuat kita menjadi boros. Jadi apa, bu? Boros. Jadi ibu tahu nggak tempat di mana setan ada? Di mall. Di diskon. Kalau udah diskon, bukan membeli kebutuhan, tapi memenuhi ke-i. Clear ya? Sip ya? Nah, ulang dulu. Ulang. Ulang. Bagian luar namanya jasad. Di tengah-tengah namanya jiwa. Intinya namanya roh. Sip. Berarti yang membuat kita jadi jahat, jadi baik, jasad, jiwa, atau rohnya? Jiwa. Sip ya? Sip ya? Yang penting kita tahu dulu terminologinya. Nah, sekarang saya tanya. Ulang ya? Ulang. Mati pasti nggak? Pasti. kalau mati yang dicabut yang mana? Kalau mati yang dicabut yang mana? Nah, mulai lagi nih. Karena nyawa itu persatuan roh sama jiwa. Inilah namanya nyawa. Jiwa sama rohnya nyatu itu namanya nyawa. Nyawa. Makanya disebut senyawa. Dalam perspektif ini. Oke? Nah, sekarang saya mau nanya. Pelan-pelan ya. Bu, kalau kita nggak ngerti ini repot, bu. Tapi once ngerti ini, buh, enak banget. Pelan-pelan gitu. Dan ngertinya pasti seumur hidup juga sih. Sekarang saya tanya. Ibu-ibu punya pengalaman dicabut jiwa nggak sama Allah? Belum. Ini mulai nih. Belum. Belum? Wah, gawat nih. Tidur kan ngerti itu, Pak. Nah. Ya. Ibu pernah diambil... Saya ngambil kata ambil itu cuma mau pakai bahasa umum aja dulu ya. Ibu pernah diambil jiwanya nggak sama Allah? Tadi malam. Waktu, bo. Berarti kalau orang jiwanya off, hidup nggak? Nggak. Ih, ulang, ulang, ulang. Ulang, ulang, ulang. Ulang. Boleh dibuka dulu surat 39 ayat 42. 39 ayat 42. 42. Hmm, azumar ayat 42. Eh, ibu, betul. Yuk, dengerin. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Oke, di situ dalam bahasa Arabnya ada kata nafs di situ. Jadi Allah memegang jiwa seseorang ketika mati. Lanjut. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ketika dia apa? Di tidur. Cukup dulu, Bu. Puntan, sekedap. Oke. Berarti waktu ibu-ibu bobo, jiwanya aktif nggak? Tidak, tidak. Enggak. Hah? Nanti nama jiwa diambil dulu. Ya, dengerin, dengerin dulu dulu. Gini. Gini, 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 gini. Oke, si jiwa ini yang akan menentukan semua pusat perilaku. Sudah gitu dulu. Ya? Oke. Maka si jiwa ini, dia perlu quote-unquote istirahat. Istirahatnya jiwa namanya bobo. Ya, kita pakai terminologi on-off aja ya. Soalnya kalau dicabut, jadi ngeri. Makanya kan nggak ada malaikat pencabut ruh. Nggak ada, Bu. Betul nggak? Yang ada malaikat pencabut apa? Bola. Berarti kalau jiwanya aja yang dicabut atau off, mati nggak? Nggak. Buktinya ibu lagi bobo. Betul? Sip. Tapi waktu ibu-ibu bobo bisa berbuat baik nggak? Nggak. Hah? Iya waktu bobo bisa berbuat baik nggak? Nggak. Bisa berbuat jahat? Nggak. Berarti berbuat baik dan berbuat jahat kaitannya sama jiwa. Oke sampai sini. Makanya nanti di bulan Ramadan, tidurnya orang puasa itu ibadah. Gitu nggak? Eh, di ini letter luck banget. Mau ibadah? Bukan. Menundukan jiwa keinginan yang dalam tanda petik tidak baik, tidurkan. Kalau itu ditidurkan, kamu baru puasa. Gitu loh, Bu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham ya? Jadi ibu-ibu tahu nggak ciri-ciri orang mau dicabut jiwanya? Gini nih ciri-cirinya. Wah, ini nih bentar lagi nih. Gitu. Gitu loh. Nah. Betul nggak? Sip ya? Makanya ibu maaf ya. Orang yang jiwanya nggak sehat susah tidur. Iya. Karena kaitannya sama jiwa. Makanya nanti ngomong. Sakit jiwa. Nggak ada. Kayaknya aku sakit ruh deh. Nggak ada. Tapi penyakit itu datang dari jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham ya? Sekali lagi? Sekali lagi. Ulang, 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 ulang. Kalau ibu-ibu dicabut jiwanya, mati nggak? Nggak. Ah, mantap. Bu jangan salah loh. Ada orang koma bertahun-tahun, tapi dia masih hidup. Berarti yang off apanya? Sip. Mantap. Berarti pengendali kebaikan, keburukan, semua perilaku ada di jasad, di jiwa, atau di roh? Jiwa. Mantap. Sip. Sip ya? Udah, udah, udah. Saya mau gambarin gini ibu. Biar gampang. Ini roh. Ini jiwa. Ini tiba-tiba ngaji ini. Aduh, kaget. Kirain masjid udah mau azan. Pas ngeliat, baru, oke, ulang. Ntar, ntar, tunggu. Ibu, tenang, jangan panik, jangan panik, teman-teman. Iya. Oke. Oke. Ulang ya. Ini roh. Ini jiwa. Ya? Ini jasad. Disatuin. Inilah nanti disebut manusia yang mulia dan sempurna. Nanti kita ngerti itu. Ya, by the way. Orang dulu orang manusia? Ya, kalau disebut, kenapa kita disebut mulia dan sempurna gitu? Karena punya unsur ini. Inga. Bu, makhluk Allah yang paling mulia. Mulia siapa, bu? Manusia. 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 Iya, sih. Tapi saya mau nanya dikit nih, mumpung ingat. Ibu pernah ngeliat matahari komplain sama Tuhan gak? Ya Allah, aku gak mau ada hari ini. Pernah gak? Enggak. Nah, kalau matahari penting untuk bersinar, dia akan bersinar terus, dia gak akan komplain. Bumi mengelilingi matahari, mau jam 6 klik mataharinya jadi terbit, quote and quote. Jam 6 berikutnya matahari jadi tenggelam, semua bumi matahari nurut gak sama Allah? Ada yang komplain gak? Enggak. Oke. Sekarang saya tanya, ada gak orang disuruh ngerjain A sama Allah, eh ngerjain B? Disuruh bersegera, eh nanti-nanti. Ada gak? Jadi kita sama matahari lebih mulia mana? Matahari. Matahari. Ya udah, itu dipikirin ya. Nanti kita bahas 3 minggu lagi. Nah, ini roh, ini jiwa. Oke? Kalau jiwa diambil, mati gak? Berarti dia lagi apa? Bobo, kalau gak koma. Besok pagi dibalikin lagi. Ya? Jadi dalam tanda petik, ibu-ibu tiap malam itu latihan mati. Nah, kalau diambil dua-duanya, ini, meninggoy namanya. Ini ke tanah kusir, ini kalau kata dream theater, spirit carries on. Dia melakukan perjalanan berikutnya. Oke? Clear ya? Nah, sekarang saya tanya. Ibu kalau sakit gigi, ketiduran sakit giginya kerasa gak? Enggak. Betul? Sedih, ketiduran, kerasa sedihnya. Berarti semua konsekuensi ada di mana? Sudah, gitu. Sampai sini, oke. Sip ya? Makanya, penting sekali untuk memberikan nutrisi jasad, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang mensana, inkorpore, sana. Makanya leluhur kita udah ngerti ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Kenapa dia gak ngomong bangun badannya dulu? Ya iyalah. Karena segala bentuk semua yang ada di sini, datangnya dari sini. Bu, ini penting banget, bu. Ini kita kalau gak ngerti ini. Sholat itu cuma jadi olahraga gitu loh, bu. Senang. Puasa cuma ngurusin, gak makan, gak minum. Tapi jiwanya gak kemana-mana, gitu. Oke? Clear? Terakhir. Saya mau gambarin gini, supaya ibu tambah paham. Kalau kita bicara jasad, itu bicara casing handphone. Jasad? Nih casing nih. Ya? Saya mau nanya, ibu punya casing harganya 2 juta, bisa nelpon gak? Enggak, karena kalau cuma punya casingnya. Betul gak? Sekarang pertanyaannya, kalau handphone punya casing, kira-kira kalau casingnya aja, gak mungkin bisa kita pake. Betul gak? Berarti dia perlu power untuk menghidupkan. Namanya energi. Ya. Atau disebut bat. Energi itu rohnya. Sang hidup. Oke? Ulang, ulang, ulang. Handphone punya casing. Casing? Iya. Ya? Nah. Kalau handphone punya casing, kemasannya namanya wadak jasad. Makanya nanti ini jadi segitiga yang selalu gak bisa ber... Berpisah. Gitu. Nah, sekarang saya tanya. Untuk bisa menghidupkan si handphone kalau hanya casingnya aja, perlu power gak? Perlu. Nah, gitu. Powernya itu namanya roh. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Bateranya penuh. Casing ada. Ibu bisa nelpon gak? Iya. Belum. Kenapa? Apanya? Berarti ada satu komponen yang kecil tapi penting apa? Simkar. Itu jiwanya, simkar. Betul gak? Karena kalau gak ada sim, ya meskipun sekarang bisa pakai wifi sih ya. Tapi poinnya adalah, segede-gede handphone ini perlu ada sim yang kecil itu untuk mengaktivasi dia bisa terhubung ke provider. Ada sim, gak ada pulsa. Nah, makanya bener. Ibu maaf ya. Ibu-ibu jangan pengen nelpon lama kalau ibu gak punya pulsa. Jadi ibu jangan pengen terhubung sama Tuhan kalau pulsa kebaikan hari ini gak diisi gitu loh. Nah, pulsanya diri kalau kita ngisi pulsa ke handphone pakai uang, pulsanya jiwa adalah berbuat. Dapet ya? Sehingga kalau jiwanya oke, nanti jiwanya berproses. Oke, ibu? Jadi waktu ibu berbuat baik, sebetulnya buat siapa? Itu maksudnya. Kalau ibu gak berbuat baik, jiwanya kotor tuh. Si ibu mau ngaji kemana aja gak ngerti aja. Fiks. Kenapa? Gimana mau masuk ayat-ayat Tuhan, sementara penampung ayatnya penuh dengan kotoran gitu. Makanya jiwa ini penting untuk dikontrol. Penting untuk dirawat. Oke? Makanya ibu-ibu jangan terlalu sibuk skincare, tapi soul care-nya enggak gitu loh. Skincare mulu. Skincare-nya mahal. Soul care-nya pelit gitu. Gimana? Ya. Bu, kita main misal-misalan boleh gak? Boleh. Misal. Misal di satu kantong ibu ada uang 10 ribu sama 100 ribu. Ibu mau bersedekah yang mana? Wah, udah. Ini dari pertanyaan misal aja udah ketahuan, jiwa-jiwanya udah ketahuan. Bu, bu, tadi saya nanya misal atau beneran? Tadi saya nanya misal atau beneran? Ibu ini misal aja udah pelit, apalagi benerannya gitu loh. Gitu aja. Sip ya. Maka, yuk kita pelan-pelan memberikan nutrisi jiwa kita. Karena tanpa nutrisi jiwa yang terisi nutrisi-nutrisi kebaikan itu, hikmah gak akan bisa kita gapai. Nah, di pertemuan berikutnya, gimana jiwa yang menggapai hikmah? Nanti kita paham. Oke? Oke. Sip. Terakhir, kesimpulan. Nah, pulang ya. Jadi PR-nya ada bintang 1, bintang 2, sama bintang 3. Bintang 2 apa ya? Yang Tadi Orang sama Manusia. Bintang 3-nya. Ibu, nanti selesai ini, saya kompilasi semua rekaman nanti saya kirim. Ibu tonton lagi. Udah ada 3 rekaman nih. Ya? Nanti saya kirim. Belum, belum. Nanti abis ini. Yang ketiga tuh ini, antara jasad jiwaruh. Ya? Jadi kan hari ini kita punya 3 exhibit nih. Satu, ngomongin tentang hidup mati. Ya? Terus yang kedua, bedain mana orang, mana manu. Terus bedain mana jasad jiwa dan roh. Nah, gitu. Oke? Sementara ibu-ibu yang penting knowledge-nya dapet dulu. Nanti after pertemuan 5, 6, dan seterusnya, kita mulai masuk ke dalam, ke dalam, dan ke dalam. Pelan-pelan. Ya? Dan nanti ini tolong diulang. Ulang. Bu, kalau nggak diulang-ulang, nggak bisa aja. Ya? Karena perlu diulang. Kenapa perlu diulang? Supaya pertemuan berikut. Ya, nggak ngulang lagi ke sini gitu. Jadi lama. Ya. Supaya kita jangan jadi pengajian abadi gitu loh, Bu. Ngaji mulu gitu. Jangan. Sip ya? Ibu-ibu, hari ini nggak boleh nanya ya. Kenapa nggak boleh nanya? Supaya ibu masukin dulu ini. Nanti kalau bertanya, nanti pertanyaan ibu akan kejawab sendiri setelah ibu nonton ulang-ulang videonya. Ya? Jadi hari ini kita kontemplasi bersama. Insya Allah kalau ada pertemuan berikutnya yang ada lagi, nanti kita sambung dari. Pertemuan berikutnya kalau ada lagi, kita awali pakai pertanyaan. Karena kita udah tiga kali ketemu. Maka, pertemuan keempat penting untuk kita lakukan evaluasi gitu kira-kira. Oke, Bu. Ibu-ibu dapat sesuatu pagi hari ini? Ada ya? Ya. Mudah-mudahan yang didapatkan menjadi sebuah kekuatan kita untuk terus belajar. Dan yang paling penting, semakin kita bisa menikmati kehidupan dan bersyukur atas kasih sayang Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun. Terima kasih. 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 Terima kasih.